Intro Pemirsa menurut hasil riset kesehatan dasar Kementerian Republik Indonesia Pada tahun 2013, sebanyak 7% penduduk Indonesia terserang penyakit struk dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 10,9% Menakutkan bukan? Peningkatan angka tersebut dipicu oleh pola hidup masyarakat yang kerap mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, rokok dan juga stres Serangan struk bisa terjadi tiba-tiba dan mudah menyerang siapa saja seperti yang dialami oleh pemirsa TV One berikut ini Kepada tim Ayo Hidup Sehat Plus, Pak Sutrisno menceritakan pengalamannya saat mengalami serangan struk Saya di diagnosa sama dokter bahwa saya ada penyembatan, sehingga saya tidak bisa mengucapkan R Bagian wajah mana Pak yang mungkin ada kelainan waktu itu? Sebelah kiri, sebelah kiri agak miring gitu ya Terus ngomongnya cadel, terus pipisannya juga miring Sampai sekarang masih berasat atau seperti apa? Cadelnya masih ada, mungkin masih 90% lah Yang tadinya nggak bisa getar sama sekali, sekarang R sudah bisa Ngomongnya itu pokoknya susah lah gitu Jadi kasus yang didalami oleh Bapak Sutrisno ini merupakan kasus struk Karena kasus ini muncul secara tiba-tiba Kemudian kasus struk yang didalami oleh beliau adalah kasus struk sumbatan Yang pada kasus ini adalah berakibat adanya kelemahan anggota gerak kanan Wajah menjadi asimetris dan terjadi gangguan bicara Sesuai dengan tanda-tanda struk yaitu kita bisa membahas adalah asimetris wajah Gangguan lengan dan kaki bisa berupa kelemahan atau kesemutan Lalu bicara, bicara ini bisa menjadi cadel atau bisa menjadi tidak sinkron Antara yang ada di pikiran dengan apa yang diucapkan Nah kasus Pak Sutrisno ini memang secara fisik beliau tidak terlihat seperti orang sakit ya Tapi kasus ini ternyata beliau mengalami hipertensi yang sudah cukup lama Nah hipertensi yang sudah cukup lama ini merupakan pemicu terjadinya serangan struk untuk kasus beliau Bila darah tinggi menjadi pemicu Pak Sutrisno terserang struk, adakah faktor lain yang bisa tingkatkan risiko struk? Di segmen kali ini, Ayu Hidup Sehat Plus akan mengupas beragam fakta mitos tentang penyakit struk di masyarakat Simak informasinya bersama Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf berikut ini Fakta mitos yang pertama katanya ketika penglihatan Anda kabur itu adalah tandanya serangan struk Bener gak ya? Fakta, jadi memang ada beberapa kasus serangan struk yang mengenai pusat penglihatan Atau bisa juga mengenai garas saraf penglihatan Sehingga struk tidak hanya menyebabkan kelumpuhan sisi tangan atau kaki Tapi bisa juga memberikan tanda-tanda gangguan penglihatan Pemirsa, pernahkah saat bangun tidur Anda kehilangan keseimbangan Dan merasa lingkungan di sekitar seperti berputar? Nah, jika hal itu terjadi berulang kali Ada baiknya Anda melakukan pemeriksaan ke dokter Karena bisa saja Anda mengalami vertigo Nah, vertigo sendiri merupakan kondisi adanya gangguan pada saraf Dan jika tak ditangani dengan tepat Aliran oksigen ke otak akan terhambat dan menyebabkan munculnya penyakit serius Karena katanya vertigo adalah tanda dari serangan struk Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta Memang beberapa kasus vertigo merupakan salah satu tanda dari serangan struk Karena kenapa? Karena di sini struk mengenai otak dan otak kecil Nah, vertigo yang terjadi pada orang yang mengalami struk Disebabkan karena adanya gangguan di otak kecil tersebut Jadi, memang betul vertigo bisa merupakan salah satu tanda dari serangan struk Pemirsa, jangan maus berolah raga ya Karena saat Anda memiliki berat badan berlebih Dapat mendatangkan berbagai penyakit serius Salah satunya adalah struk Nah, fakta atau mitos ya Kalau orang dengan berat badan berlebih atau obesitas akan rentan terkena struk Itu adalah fakta juga Jadi, memang obesitas kita dapat sebut sebagai sindroma metabolik Yang mana orang yang memiliki obesitas atau berat badan berlebih ini Memiliki gangguan dalam metabolismenya Nah, gangguan metabolisme ini akan menyebabkan Gangguan aliran darah dan menyebabkan resiko struk meningkat Pemirsa, penyakit struk memang menjadi momok menakutkan bagi setiap orang Terjadinya penyumbatan berakibat pada menyimpitnya atau pecahnya pembuluh darah di otak Nah, bener nggak ya kalau katanya serangan struk dapat menyebabkan kematian Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta Karena per definisi memang serangan struk dapat berkaitan dengan kematian Selain menyebabkan kecacatan Itu juga tergantung daerah mana yang terkena dan seberapa luas area otak yang terkena serangan struk tersebut Padatnya aktivitas tak jarang membuat kita lupa untuk mengistirahatkan tubuh dan juga berolahraga ya Pemirsa Mengkonsumsi makanan cepat saji dan kurang minum air putih juga bisa menyebabkan tubuh kegemukan dan mudah lemas loh Pemirsa Nah, agar produktivitas Anda tak terganggu karena sakit Baiknya biasakan menjalankan pola hidup sehat seperti olahraga, konsumsi makanan kaya nutrisi dan minum air putih Karena katanya struk juga bisa menyerang di usia muda Itu fakta atau mitos? Fakta, jadi struk itu tidak melihat tambahnya usia, tidak melihat jenis kelamin Memang ada predisposisi atau ada kemungkinan laki-laki lebih sering terkena dibanding perempuan Usia tua lebih sering terkena dibanding usia muda Tapi semua usia dapat terkena serangan struk Di saat cuaca panas seperti saat ini minuman manis dan dingin atau soda pastinya sungguh menyegarkan Tapi hati-hati ya, karena kandungan gula pada minuman tersebut bisa sebabkan diabetes Nah, diabetes sendiri merupakan kondisi di mana kadar gula dalam tubuh berada di atas normal Dan jika tidak diobati dengan tepat dapat menimbulkan komplikasi yang berujung pada penyakit serius Tapi betul gak ya, kalau katanya diabetes tak ada hubungannya dengan serangan struk Itu adalah mitos, karena pada kenyataannya diabetes meletus atau kencing manis Merupakan faktor resiko yang cukup besar dan bermakna untuk menyebabkan serangan struk Karena dengan adanya diabetes terjadi kerusakan bulu darah secara progresif Yang akan menyebabkan sumbatan di kemudian hari Struk bisa menyerang siapa saja dan dimana saja Karena gejala dari penyakit ini terjadi secara tiba-tiba dan hanya menyerang satu sisi pada bagian tubuh Tapi bener gak ya, kalau nyeri dan kaku pada leher adalah tandanya serangan struk? Nah itu mitos, karena orang yang mengalami serangan struk tidak ada hubungannya dengan rasa sakit dan rasa ngkuk Bisa memang rasa sakit tapi nyeri kepala yang hebat apabila terjadi struk perdarahan Tapi nyeri tengkuk bukan salah satu tanda dari serangan struk Pemirsa pola hidup yang tidak sehat dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi Dan kurangnya olahraga dapat menjadi salah satu faktor anda terkena struk loh Nah selain itu katanya bila salah satu anggota keluarga memiliki riwayat struk Maka keturunannya juga akan mengalami struk Nah bener gak ya, katanya kalau struk adalah penyakit keturunan Itu adalah fakta Karena struk dapat diturunkan Artinya bukan menurun pasti seorang tua akan menurunkan struk pada anaknya Tapi apabila orang tua mengalami struk Maka kemungkinan anaknya menjadi serangan struk Akan lebih besar apabila dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak memiliki riwayat keturunan dalam keluarganya Sekarang anda sudah pahamkan pemirsa Maka mana yang fakta dan juga mana yang mitos dari penyakit struk Mau tetap sehat dan juga terhindar dari struk Yuk kita simak tips dari dokter Ziki Yombana berikut ini Untuk menghindari serangan struk Ada beberapa cara yang harus dilakukan Yang pertama adalah kita harus menghindari faktor resiko tersebut Nah faktor resiko struk dibagi menjadi banyak Tapi secara umum kita bagi menjadi faktor resiko dari pompanya atau jantungnya Yang kedua faktor resiko dari pembulu darahnya atau selangnya Yang ketiga adalah faktor resiko dari darahnya Contohnya orang yang mengalami kelainan jantung atau gangguan irama jantung Akan sangat mungkin terkena serangan struk Orang yang mengalami gangguan dari pembulu darah dapat menyebabkan serangan struk Misalnya hipertensi, kolesterol, gula yang tinggi dan sebagainya Kemudian darah, darahnya tersebut misalnya ada kekentalan darah Itu sangat mungkin terjadi serangan struk Dan yang terpenting, apabila kita memiliki faktor resiko struk dari keluarga Maka jangan sampai tunggu terkena serangan struk Konsultasikan kepada dokter saraf terdekat Untuk dilakukan screening dan dapat dicegah faktor resiko tersebut Sehingga serangan struk tidak terjadi Terima kasih telah menonton!